Penjualan Tesla yang anjlok hingga rencana kiam meluncurkan belasan mobil listrik baru menghiasi dunia otomotif di minggu ini. Berikut berita otomotif terkeren versi Oto Project. Modik Lebaran Aman Lebaran tahun ini memang terasa berbeda ya sahabat Oto. Tapi taukah kalian, ternyata momen modik tahun ini dilukai dengan 1.848 kasus kecelakaan lintas di seluruh Indonesia. Data ini dihimpun oleh korlantas Polri melalui sistem IRSMS. Angka ini terbagi menjadi dua periode, yaitu periode awal modik 4-7 April dengan 759 kasus dan periode puncak modik pada tanggal 8-12 April dengan 1.089 kasus. Meskipun jumlah ini menunjukkan penurunan 15% dibandingkan tahun 2023, perlu diingat bahwa setiap insiden kecelakaan membawa duka dan kehilangan bagi keluarga korban. Mari jadikan momen modik Lebaran ini menjadi pengingat untuk selalu mengedepankan keselamatan di jalan raya. Penjualan Tesla anjlok, ada apa sih? Ada kabar mengejutkan nih sahabat Oto. Untuk pertama kalinya, sejak pandemi, Tesla mengalami kurigian penjualan di kuartal terakhir 2023. Penurunan ini jauh lebih buruk dari masa pandemi COVID-19. Menurut CNN Business, beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain kondisi ekonomi dunia yang tidak stabil dan selain itu kurangnya inovasi produk baru dan sosok CEO Elon Musk di tengah persaingan mobil listrik dunia sehingga konsumen memiliki pembanding mobil listrik lain ketimbang membeli Tesla. Menariknya, pasar mobil listrik secara keseluruhan di Amerika Serikat justru mengalami stagnasi. 3T, analis dari COX Automotive, mengungkapkan bahwa merosotnya penjualan mobil listrik secara signifikan akhir-akhir ini disebabkan oleh perlambatan penjualan Tesla. Sukses jualan EV9, Kia siap rilis EV3, EV5, dan belasan EV lainnya. Kia, raksasa otomotif Korea Selatan, kembali mengebrak pasar dengan rencana ambisius untuk memperluas lini mobil listrik mereka. Setelah sukses besar dengan EV9, Kia siap meluncurkan 6 model hybrid pada akhir tahun 2024 dan 15 model EV pada tahun 2027. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Kia untuk menjadi merek yang ramah lingkungan. Berapa model yang akan diluncurkan antara lain EV3 pada kuartal ketiga 2024, EV2, EV4, dan perluasan pasar global untuk EV5. Kia juga akan melengkapi jajaran EV mereka dengan varian trim GT berperforma tinggi, termasuk EV6 GT yang akan diluncurkan pada akhir tahun ini dan EV9 GT pada Januari 2025. Nah, itu tadi dia beberapa berita menarik dari dunia otomotif di minggu ini. Di mana nih menurut kalian sabar otokasi pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, subscribe channel youtube otoprojek dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari otoprojek. Otoprojek bikin mobil otokrad. Terima kasih telah menonton!